Pemirsa PT. Pertamina Geotermal Energi TBK atau MITEN PGEO menyiapkan belanja modal sebesar 3,77 triliun rupiah pada tahun 2023 ini. Capex jumbo ini akan digunakan untuk pemeliharaan dan operasi wilayah kerja panas bumi yang sudah ada serta pembangunan infrastruktur pendukung tambahan. PT. Pertamina Geotermal Energi TBK atau MITEN Grup Pertamina tercatat berkode saham PGEO tahun 2023 ini menganggarkan belanja modal atau kapital ekspeditor sebesar 250 juta dolar Amerika atau sebesar 3,77 triliun rupiah. Di mana alokasi anggaran Capex 3,77 triliun rupiah ini tercatat naik 316,67 persen dibandingkan dengan belanja modal pada 2022 sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat. Direktur Keuangan Pertamina Geotermal Energi Nelwin Aldiriansyah mengatakan belanja modal 2023 akan digunakan untuk pemeliharaan dan operasi wilayah kerja panas bumi yang sudah ada. Pembangunan pembangunan listrik tambahan 55 MW di WK Lumbut Balai dan pembangunan infrastruktur pendukung tambahan. Di sisi lain sebagai salah satu perusahaan panas bumi dengan kapasitas terpasang terbesar di dunia, Pertamina Geotermal Energi siap berinvestasi sebesar 1,6 miliar dolar Amerika dalam lima tahun ke depan guna mendukung peningkatan kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri sebesar 600 MW. Sementara itu dari total kapasitas terpasang energi panas bumi sebanyak 2.356 MW tersebut, PGE saat ini mengelola 13 wilayah kerja panas bumi dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.877 MW. Terima kasih telah menonton!